Good morning, masih serak kalo bangun tidur suka kayak gini Udah minum air putih, buahnya lagi pada abis, jadi gak bisa nyemil buah pagi Hari ini aku mau nge-share video armpit rutin yang bisa bikin Keti glow up Let's go, jangan kaget ya kalian, bakalan liat aku tank topan Semoga gak sawan ya Ternyata mau pake sport bra gitu, tapi kok ya aku risih Jadi lebih baik tank top aja gitu yang jelas-jelas ini pakaian gitu Cuma lengan buntung Dan sepanjang video aku akan mempertontonkan ya area Ketiakku Ini aku udah sebulan gak cukuran dan udah mulai gondrong Aku tuh pernah underarm removal di Zep Jadinya bulu Ketiak yang tumbuh tuh udah gak selebat yang dulu lagi dan jadi tipis gitu Seperti yang tadi aku bilang, ini bakalan jadi video armpit rutinku Dan sebenernya biasanya aku cukuran itu malam Cuma kalo nanti malam aku cukuran bakalan ribet Karena hari ini tuh aku packing ini itu karena besok mau liburan gitu Jadi kayaknya better yaudah deh gak apa-apa pagi ini aja Tapi ada banyak kegiatan ya bakalan jadi ribet Karena biasanya kalo abis cukuran itu gak bisa pake deodoran dulu Makanya dianjurkannya malam hari karena aktivitasnya terbatas dan tidur Dan gak perlu pake deodoran untuk mencegah iritasi biasanya gitu ya Nah step pertamanya sebelum aku cukuran Kayaknya aku harus ngecek sesuatu dulu deh bentar Aku lupa belum ngecek ini tau gak Cukuran bulu Keti Nah ternyata masih ada yang sisa satu Alhamdulillah takutnya abis Yang pertama stepnya adalah Kita exfoliate ketiak dulu Sebenernya ada dua exfoliator yang aku punya Si Rowakihime peeling cream form armpit Tapi ini hitungannya masuk ke chemical exfoliator Karena dia bentuknya cream yang lama-lama akan berubah jadi butiran-butiran daki Lalu kalo misalnya aku sekarang bakalan pake yang physical alias body scrub biasa aja Ini punyanya Scarlett yang romansa Selalu jadi favoritku Nah diambil dikit aja Ini buat nyerahin ketiak ampuh banget sih Di area ketiak ya Di exfoliate Caranya sih sama kayak luluran biasa gitu Didiemin dulu Tujuannya biar kotorannya nanti lebih keangkat dengan maksimal gitu loh Dan gak ada sisa-sisa deodoran dan lain sebagainya Jadi nanti pas cukuran juga jadi lebih mudah gitu Ini didiemin dulu Aku tuh kalo cukuran sebulan sekali Dan kalo misalnya luluran untuk ketiak itu dua minggu sekali Ya Ntar dulu aku bersihin tangan dulu Apa gak usah? Gak usah deh Nunggu dulu Bentar ya Body scrubnya udah mulai kering Jadi yaudah kita scrubbing Keliatan kan? By the way ini aku sambil butiran scrubnya biar gak kemana-mana Aku jatohinnya ke wastafel Nah bentar yang sebelah sini Yang sebelah sini belum kering maksimal sih Oke Sudah bersih Sekarang dibilas dulu pake air Bentar ya Aku udah bilas tuh si scrubnya Dan ini masih dalam keadaan basah Gak bakal aku apa namanya Bilas Karena aku mau langsung cukuran Aku pake shave and shower-nya Bath and Body Works Ini aku beli di Bath and Body Works Modelnya tuh kayak oil gitu Dan dia bakal berubah jadi foam Nah Kalian kalo gak punya ini Bisa pake shaving cream yang cowok itu Atau pake conditioner aja bisa Cuma bedanya adalah Kalo misalnya kalian pake shave and shower Shaving cream Khusus untuk area ketiak Dan khusus untuk cewek gitu Bedanya adalah setelahnya Yang udah aku rasain ya Setelahnya jadi lembab gitu loh Gak kering Ini ya Awalnya tuh dia minyak gitu kan Terus pas dibawarin kesini Tuh Jadi kayak tebel gitu loh disini rasanya Nah Seperti itu ya Lalu kita cukur Ini pake yang Silat sekali pake Aku pake yang merek Simply Silat Basic Cukurannya ada 3 Pisau-nya sorry Dan langsung dicukur aja That's it Nah Langsung bersih Diulangi lagi ke yang kiri Bentar Ini pisau cukurnya aku Cuci dulu Cuci di sebelah kamera Mudah-mudahan kameranya Gak kena air Mengerikan cuy Oke Bersih maksimal nih Ketiak hari ini ya Tuh Nih Modanya kayak minyak gitu Dan dia berubah Jadi Menjijikan pokoknya Pokoknya Yang sebelah sini ternyata lebih sedikit bulu-bulunya Nah Bersih Bersihin lagi bekasnya Walaupun sayang sebenernya Tapi pisau cukur ini harus langsung dibuang Karena sekali pake ya Sebenernya ada yang modelan refill gitu sih Dan untuk ketiak Baiknya memang yang sekali pake buang Karena kalo misalnya udah sekali pake dia bakalan tumpul Percaya apa enggak Tapi dia bakalan tumpul Cuma kalian gak sadar aja Dan abis ini aku mau mandi And I'll be right back Earl Grey Latte With Soy Milk Asem aku gak minta tambah gula Yaudah lah ya Hai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku Riri Pums Abis beres Mee time-an di kamar mandi tadi Aku ngasih liat ke kalian Arm pit routine ku Udah eksfoliasi Ya kan Udah cukuran juga Dan ini aku sengaja pake baju tuh Yang area ketiaknya tuh gombrong gitu loh Keliatan gak sih? Gombrong Hari ini Semoga aku tidak berkeringat ya Karena aku gak pake do-doran Nah abis beres mandi Biasanya aku langsung pake Aloe Vera Gel Atau Aloe Vera Mist Biar keteknya tuh lembat Lembat Lembab Kalo abis cukuran ya Ini kita spray aja Ini aku pake Aloe Vera Face Mist nya Emina ini Pake ini doang sih Terus didiamkan Sampai terserap maksimal Ke kulit Kenapa? Biar mencegah Ataupun ya Mengurangi Meminimalisir Iritasi Di area ketiak Karena kan abis cukuran tuh Jadi areanya kan lagi sensitif tuh ya Ketiaknya Nah Untuk menghindari Iritasi ketiak Ada satu produk yang ku tambahkan Ke arm pit routine ku Biasanya tuh sebenernya Kayak arm pit routine ku sama aja kan Sama video-video sebelumnya ya kan Eksfoliating Terus cukuran Terus abis itu pake Aloe Vera Nah sekarang tiap malam Aku tambahin Something Niacinamide Moisture Bit Serum Ini Gara-gara ngeliat Kalo misalnya berisik maaf ya Ada ya Gara-gara ngeliat postingan Instagramnya Si Something Ini sebenernya untuk Niacinamide Moisture Saby ini Untuk yang 5% atau 10% sih Tapi yaudah sekalian aja Ini aku pengen ngabisin juga Katanya Saby White Extract itu Adalah powerful ingredients Yes Aku tau Buat mencerahkan kulit Jadi niacinamide sama Saby Digabungin itu Bagus banget buat mencerahkan kulit Kayak bomb banget gitu Katanya something bisa untuk wajah Of course Leher Terus elbow Nih apa namanya Siku tangan Dengkul Kaki Lipetan-lipetan Ataupun arm Pit Yes Aku penasaran banget Tapi ini tuh aku sebenernya baru pakenya Belum nyampe semingguan sih Cuma ya Area ketiak tuh jadi lebih lembab aja gitu Rasanya Dan aku masih pengen tau juga sih ke depannya Kira-kira beneran bisa mencerahkan ketiak Kah Hmm Kayaknya tiap malem ya Bakalan aku pakeinnya tuh Si tonernya dulu buat ketiak Baru si serumnya gitu Aku pengen liat sih ke depannya Dalam waktu 7-14 hari ke depan Ini baru hari ke-5 ya Make Aku pengen liat ke depannya Apakah bener bisa mencerahkan kulit Apa engga Apakah aku perlu Bikin next 14 days challenge Atau 7 days challenge Untuk mencerahkan ketiak pake produk ini Kalo misalnya perlu Kalian komen down below aja Untuk sekarang ya Bisa dibilang area ketiakku Kayak much much better than before Dari beberapa tahun yang lalu Ini masih ada sih Lipatan-lipatan hitamnya Tuh Masih ada kok Yang sebelah sini udah Lebih indah daripada yang sini Tapi Oke lah gitu Aku udah pede ngangkat-ngangkat ketiak gitu ya Aku tau lipatan ketiak Lipatan area lipatan-lipatan itu Menggelap itu wajar Tapi kadang memang ada beberapa spot Yang bikin jadi kurang pede Kalo aku ketiak terutama Karena aku suka pake lengan buntung gitu loh Dan ada beberapa tips ya Sebenernya kalo untuk mencerahkan ketiak Pertama pastikan area ketiaknya itu Lembab Nggak kering Terutama kalo misalnya malem kali ya Pas tidur ngelembapinnya Pake produk-produk yang bisa melembapkan Pulih tangan kurit wajah itu sama Makin dia kering makin dia kusam gitu Nah butuh dieksfoliasi Butuh dilembapin lagi Buat terlihat lebih cerah Dan sekarang tuh banyak banget skincare Skincare bertebaran dengan kandungan-kandungan Powerful yang Buat area mata Buat area wajah yang sensitif aja Aman apalagi untuk ketiak gitu Dan Jangan lupa juga untuk deodoran Dianjurkannya tuh sebenernya yang Bebas dari kandungan aluminium Karena kandungan aluminium itu bisa menutup keringat Dan bikin keti itu makin hitam Terus juga kalo misalnya kulit area ketiaknya sensitif ya Kalo misalnya pake yang ada kandungan wangi-wangian Atau alkohol Kadang bisa bikin makin hitam gitu Aku alergi sama yang ada alkoholnya Pernah Aku pake yang ada alkoholnya Dan ketiakku langsung iritasi Plus menghitam Mencerahkannya lama banget Menghitamnya gampang banget nih Yang area bawah nih Ini nih nih Bekas luka waktu itu pake Deodoran yang ada kandungan alkoholnya Rasanya langsung panas banget gitu Langsung perih kayak kebakar Caranya Pertama pertamanya adalah Spray aloe vera festmise Jadi emang si aloe vera festmise ini Menurutku berguna multifungsi Produk yang wajib selalu ada Gak cuma untuk muka Tapi untuk keti juga bisa Itu aja sih Pembahasan dan rutinitasku Untuk area ketiak Armpit rutin Buat bikin ketiak Glow up Semoga kalian suka dengan Pembahasan hari ini Dan semoga infonya berguna Kalau misalnya ada info-info yang kurang Boleh langsung ditanyakan Atau request lagi Untuk next video Mungkin tentang Armpit rutin Kalau misalnya kalian ada request Untuk kak ini dong Kak itu dong Boleh langsung drop your request Di kolom komen di bawah aja Sekian videonya Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton videonya hari ini Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik Like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamin squad aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again Thank you guys for watching And I'll see you next time Bye 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 Bye